Halo Sobat Jager Ketemu lagi di channel saya Harry Jager Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Tetap jaga kesehatan Jangan lupa berolahraga Jangan lupa minum vitamin Biar badan tetap sehat, tetap kuat Seperti biasa pesannya Yang punya hobi berburu atau kabar petualang Disarankan pada saat menjalankan hobi Jalan yang jauh Supaya disamping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Ada pun poin yang bisa didapat Badan sehat, hati senang Yang tidak bisa Cukup dengan nyanggong Tidak jadi masalah Karena biarpun nyanggong Terus hasilnya song Bisa juga tetap membuat senang Karena hobi sudah tersalurkan Oke ini ada Demit Anu lagi Warnanya hijau army Ini chamber produksinya GS88 Ini pesanan Dari Fitana Aksesoris Saya namanya belum tahu Pokoknya mencantumkan nama Fitana Aksesoris Ini dari Jalan Trans Kalimantan Kilometer 13,6 Kabupaten Kuburaya Sungai Ambawang Saya baca kropen ya Kalau ini tidak hafal Saya terus terang Ini Di chambernya ini sudah digrafir Fitana Aksesoris Chambernya digrafir Fitana Aksesoris Terus Di Ini Pernamnya Eko Simbah Digrafir juga Fitana Aksesoris Ini pakenya Tabung Eh Regulator Pineball Dispring Coklat Manometer Digandi Terus pakai Tabung Taiwan Jenong 500cc Yang dicat ulang Terus terang Saya dibalikan Nyari anodes itu Tidak dapat Karena itu Terus akhirnya Sesujuan dicat ini Catnya pun Rada beda ya Padahal saya Pakai sampelnya itu Chambernya saya kasih Tapi seperti ini hasilnya Tapi nanti kalau Mau diganti sih Bisa aja Terus pakai Laras Ini larasnya yang istimewa Saya bilang istimewa Karena Kalau saya Tidak pakai Harganya lumayan Ini ya Ini Ini Sisa disini Ini tertutup ya Kalau nanti Mau buka Silahkan Disini Ini Germany Serinya 41 7 48 Eh 48 073 Itu serinya Seri dari Laras ini ya Ini Kalau disininya Ada juga Ini 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 tipe C Kan ada BR Terus C BR itu Kodenya M kayaknya Ini ya Masih ada Sisa-sisa disini ya Gitu Tapi ada juga Laras polygon Eh Laras L-weight Yang tanpa Merking Itu ada juga ya Yaitu Nanti Kelihatan Loh Dari Dari Apa Lapisan galvanis Di Dari Laras itu Sendiri Gitu Terus Pakai serobong Dari GS88 Juga Ada Grafir 88 Community Terus Perdam Eko Simbah Dua Pitana Acessories Terus Terus Ini Pakainya Popor Ini Sesuai Dengan Pesanan Juga Modelnya Seperti Ini Yang Dipesan Kayak Gitu Oke Sekarang Pasang Terus Timbang Berapa Berat Saya Padahal Kemarin Saya Menyarankan Pakainya Tabungnya Yang Komposit Karena Ya Biar Mengimbangi Ini Dari Harga Larasnya Kayak Gitu Tapi Yang Punya Pengennya Tabung Biasa Tapi Yang Dicat Gitu Yang Di Warna Ya Sudah Oke Sebenarnya Ini Sudah Posisinya V Terus Pasang Larasnya Oh Ini Larasnya OD16 Memang Terasa Jadinya Berat Ini Laras OD16 Akan Lebih Berat Air Michael Loh Angel Um comic Aldo pasang serobongnya ini ngepress banget pakai isolasi kertas biar tidak oblak laras udah 16 serobongnya 19 jadinya press sedikit dapat ini untuk ganjal pasang ke popornya habis ini timbang berapa berat dari unit ini oh iya ini akan disetting sama pak nguraharte udah laras lw disetting lagi sama pak nguraharte akan tambah jos akurasinya seperti ini tampilan unitnya fitana aksesoris fitana aksesoris sekarang timbang ya berapa berat dari unit ini ini dengan perdam berapa berat dari unit ini saya rasa lumayan ini karena larasnya Udin 16 dan tabungnya tabung biasa ya ini tuh kan 3,82 3,82 3,82 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati